Katanya demo tidak mewakili siapa-siapa, tidak mewakili PDIP, tidak mewakili ini, tidak mewakili itu Hanya untuk menegakkan keadilan, MK, dll Gue setuju kalau tujuannya adalah untuk itu Supaya hukum tetap berdiri semestinya tuh gue setuju Tapi kenapa ujung-ujungnya orang-orang ini setelah selesainya demo Berujung ke membuli orang bau badan yang pertama Yang kedua memboykot artis-artis yang tidak ikut demo Atau yang tidak ikut bikin story Indonesia darurat Contohnya siapa? Raffi Ahmad Sampai ada orang nge-tweet mau nge-boykot semua produk yang nge-endorse Raffi Ahmad Sedangkan yang nge-endorse Raffi Ahmad itu tidak cuma 1-2 biji doang Mau lo boykot, tidak masuk akal, kambing Kalau tujuan lo memang untuk menegakkan hukum, yaudah lo berada di konteks itu saja Lo omongin aja tentang konstitusinya, tentang MK-nya, tentang peraturannya, tentang undang-undangnya Kenapa lo sampai harus memboykot artisnya Cuma gara-gara dia nggak ngikutin kemauan lo Bukan cuma Raffi Ahmad, ada Kiki Syaputri juga Semua artis yang dukung 02 itu sama mereka di tweet mereka itu Bakalan di boykot lah, dikata-katain lah, di ini dan itu segala macem Rombongan mereka-mereka ini ya sampai bilang Demokrasi Indonesia ini sudah mati Demokrasi yang mana yang lo bilang mati? Demokrasi yang lo masih bisa ngehina presiden Lo masih bisa injek-injek muka presiden Lo masih bisa membuka presiden lo bikin meme Lo coret-coret, lo kata-katain Itu yang maksud lo demokrasi mati Lo masih bisa demo, masih bisa membakar fasilitas-fasilitas umum Lo bisa bakar halte, trotoar Lo bilang demokrasi mati Demokrasi Indonesia sudah mati Di Indonesia ini ada 200 juta manusia Bukan cuma lo yang hidup di Indonesia Ada orang di pelosok negeri sana Orang yang main sosmed tapi mereka nggak mau ikutan Mereka males dengan ikutan yang keributan kayak begini Ada 200 juta orang sedangkan lo yang nge-tweet itu tuh nggak nyampe 50% tuh nggak nyampe Jangan kan 50% 30% aja nggak nyampe Tapi lo tuh sudah merasa mewakili seluruh Indonesia Gue setuju kalau misalkan lo pengen menegakkan hukum 12 segala macem Oke lah gitu Tapi kalau sampe lo ngomongin bau badan, bau ketek, bau jigong Nyama-nyamain manusia sama babi Lo ngejalak-jelekin presiden Ngata-ngatain presiden tapi lo pake demokrasi mati lah Terus lo injek-injek muka presiden lo masih bulan demokrasi mati segala macem Dengar pendapat orang lain yang beda sama pendapat lo Lo katain buzzer Dengan pendapat orang lain yang punya pandangan lo katain buzzer Orang yang ngedukung ini lo bilang Cair 25 juta, cair 2M Kampus Kalau lo merasa wawasan lo luas Kalau lo merasa pemikiran lo hebat, lo pintar Lo harus bisa nerima pendapat orang lain Dikit-dikit demokrasi mati, demokrasi mati Dikit-dikit ini mati Tapi lo masih bisa nginang-nginap presiden, lo masih bisa ngerusakin pasitas umum Lo demo ngerusakin trotoar, demo ngerusakin halte Orang kerja setiap bulan dipotong pajak buat bayar pajak Pasitasnya malu rusak Teriak-teriak demokrasi mati, demokrasi mati Tapi lo masih orang lain yang beda pendapat sama lo lo katain buzzer Oh **** Nyet Terima kasih kerana menonton!